Terlihat bahwa bidang pertanian yang didalamnya termasuk perikanan dan kehutanan merupakan komponen penyumbang terbesar pada pertumbuhan ekonomi di provinsi ini. Jadi Pak Gubernur kalau kita melihat dari angka yang ada, dari bidang pertanian ini menyumbang ada pertumbuhan sebesar 9,09 persen, tetapi dari pertumbuhan yang 9,09 persen ini menyumbangkan kontribusi sebesar 3,30 persen pada angka 6,74 tadi. Artinya kalau dilihat secara rata-rata bidang pertanian ini sangat-sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Gorontalo. Ini diperlihatkan bahwa... Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Dari hasil analisa indikator laju pertumbuhan ekonomi terdapat pada sektor pertanian yang menjadi primadona. Demikian rekomendasi DPRD Provinsi Gorontalo terhadap laporan pertanggung jawaban Gubernur Gorontalo tahun 2017 yang disampaikan Ketua Pansus Hidayat Bouti pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka penyerahan rekomendasi laporan pertanggung jawaban Gubernur Gorontalo tahun 2017. Hidayat menjelaskan terdapat 5 indikator utama yang belum dibahas. Pertama adalah laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua indeks pembangunan manusia. Yang ketiga presentasi jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka. Yang keempat pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Dan yang terakhir adalah pembangunan infrastruktur dan prasarana dan penunjangnya. Menurut Hidayat, hasil analisa indikator laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo sangat membangkakan dengan adanya peningkatan perekonomian yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2016 sebesar 6,52 persen. Di tahun 2017 meningkat menjadi 6,74 persen. Atau terjadi peningkatan sebesar 0,22 persen. Menilik dari jumlah pertumbuhan 6,74 di tahun 2017. Menurut Hidayat, hasil kompilasi data lapangan usaha terlihat bahwa bidang pertanian yang didalamnya termasuk perikanan dan kehutanan merupakan komponen terbesar penyumbang di Provinsi Gorontalo. Pansus menganggap sektor pertanian ini benar-benar menjadi primadona di Provinsi ini untuk dikembangkan, dijadikan sebagai perbaikan daya ungkit perekonomian di Provinsi Gorontalo. Menilik dari angka pertumbuhan sebesar 6,74 persen pada tahun 2017 ini dapat dilihat bidang mana yang memberikan kontribusi terbesar pada besaran angka tersebut. Hasil kompilasi data dari pertumbuhan berdasarkan lapangan usaha terlihat bahwa bidang pertanian yang didalamnya termasuk perikanan dan kehutanan merupakan komponen penyumbang terbesar pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi ini. Jadi Pak Gubernur kalau kita melihat dari angka yang ada dari bidang pertanian ini menyumbang ada pertumbuhan sebesar 9,09 persen tetapi dari pertumbuhan yang 9,09 persen ini menyumbangkan kontribusi sebesar 3,30 persen pada angka 6,74 persen tadi. Artinya kalau dilihat secara rata-rata bidang pertanian ini sangat-sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Gorontalo. Ini diperlihatkan bahwa ada 48 persen 48 persen 3,3 persen dari 5, maaf 6,74 persen itu disumbangkan oleh pertanian. Sehingga kami dari Pansus menganggap bahwa sektor pertanian ini benar-benar menjadi primadona di provinsi ini untuk dikembangkan untuk dijadikan sebagai daya ungkit perbaikan perekonomian di Provinsi Gorontalo. Hidayat juga mengatakan tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan rakyat dimana satu-satunya tujuan yang harus dicapai dengan sumber daya dan sumber dana yang tersedia. Seberapa baik indeks pembangunan manusia di daerah tersebut menggambarkan seberapa baik pemerintahannya. IPM merupakan indikator yang mengukur pembangunan manusia yang terdiri atas angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan per kapita yang mewakili indeks kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Kembali Hidayat mengungkapkan IPM Gorontalo masih di bawah IPM nasional yang telah menembus pada angka 70,18 persen untuk tahun 2017. Sedangkan Gorontalo masih di kategori sedang jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Lebih lanjut Hidayat mengungkapkan Provinsi Gorontalo di beberapa tahun terakhir ini terus berusaha untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dalam merenungkan angka kemiskinan. Upaya ini terus digenjot melalui program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat miskin. Semua bantuan yang disediakan untuk masyarakat miskin diharapkan dapat menciptakan daya ungkit dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin. Dengan menganalisa data yang disajikan dalam LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2017 dapat dilihat segi kemiskinan di Provinsi Gorontalo rata-rata lebih tinggi dari nasional. Pada bulan September 2017 angka kemiskinan Gorontalo tercatat 17,14 persen sedangkan nasional mengalami penurunan yang cukup berarti menjadi 10,12 persen. Presentasi penduduk miskin di Gorontalo pada bulan September 2017 mengalami penurunan tetapi jumlah penduduk miskin masih mengalami kenaikan. Sementara untuk tingkat pengangkuran terbuka di Provinsi Gorontalo lebih rendah dari nasional. Tingkat pengangkuran terbuka nasional sebesar 5,50 persen sedangkan Gorontalo hanya 4,28 persen. Hal lain juga dikatakan tentang pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Pansus melihat indikator pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo masih terdapat beberapa bagian yang masih kurang baik. Hidayat juga mengurai angka kematian bayi mencapai 9,6 persen dari 12,3 persen. Juga angka kematian neonatal, angka kematian balita, dan rasio dokter spesialis. Cakupan pelayanan masyarakat miskin dan pelayanan kompilasi kebidana dapat ditangani mencapai 80,3 persen dari 78 persen yang ditargetkan. Namun Pansus berharap perlu perbaikan misalnya balita Gijiburu, kematian ibu melahirkan, jumlah posyandu yang masih belum sesuai target, serta presentasi rumah tangga pengguna air bersih yang masih dibawa target, serta pelayanan gratis kepada masyarakat yang semestinya 258 ribu orang yang ditargetkan tapi baru dapat melayani 2.450 satu orang. Indikator lainnya mengenai infrastruktur dan perasanana penunjang. Pembangunan infrastruktur di provinsi ini sangat mengembirakan. Semua program non-kegiatan mencapai 100 persen dengan penggunaan anggaran yang efesien, pencapaian yang sangat baik. Terima kasih telah menonton!